Di jaman digitalisasi, semakin maju memudahkan semua orang untuk berteransaksi di bidang apa saja. Tepat luar di bawah empat desa yang ada di Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak Provinsi Banten, yang masih sulit untuk mencari sinyal seluler. Di antara empat desa itu, desa Sanyang Jaya, desa Tambak, desa Mekarmulya, dan desa Margaluyu, keempat desa ini masih kesulitan untuk bertransaksi karena buruknya sinyal seluler. Kondisi seperti ini dirasakan oleh salah seorang sekretaris desa Mekarmulya bernama Asep. Jika ingin menghubungi siapa saja yang dia butuhkan, sekdes ini harus keluar dari kantor desa untuk mencari sinyal yang lebih bagus. Padahal, jika dilihat dari segi pembangunan dan jalan yang sudah bagus di daerah ini, sudah selayaknya untuk dibangunkan tiang tower agar masyarakat bisa lebih mudah untuk bertransaksi entah apa juga sebabnya perusahaan sinyal tidak juga memasang tower sampai saat ini. Menurut sekdes desa Mekarmulya, pemerintah Kabupaten dan Provinsi harus bisa mengajukan hal ini agar masyarakat bisa lebih mudah untuk bertransaksi. Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Pemerintah Kabupaten dan Provinsi tidak hanya sinyal internet ya. Ya keluarnya pertama memang terkenal komunikasi secara umum dengan masyarakat, sedangkan sesuai perkerbangan zaman sekarang, masyarakat semua pakai Android. Tetapi Android tersebut tidak bisa digunakan melalui paket data atau seluler, karena di wilayah kami, khususnya desa Mekarmulya, itu sinyalnya blind spot. Pemerintah Kabupaten dan Provinsi yang tidak ada, yang sinyalnya promos itu ada tiga desa, khususnya pertama desa Mekarmulya, desa Tambak, empat desa kalau tidak salah ya, dengan desa Margalui sebagian kampung, ditambah desa Seri Jaya. Semua sama. Cuma memang kena kondisi dan situasi sekarang, masih ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam masyarakat terkait dengan adanya kocer WP, itu juga bisa membantu. Cuma dihitung-hitung dari pengeluaran kocer WP, dengan seluler itu lebih ringan seluler daripada kocer WP seperti itu. Dari dulu semenjak adanya Android itu, karena Android itu memerlukan paket data seperti itu. Apa harapannya? Ya harapannya dari pihak terkait, dalam arti di sini yang membinangi khususnya dari dinas kait sinyal seperti itu. Harapannya kami ingin disupport ke PT-PT yang membinangi dalam hal ini pihak terkait, seperti dari PTSL, atau Telekomsel, atau DMLN, yang bisa memberikan solusi dalam arti memasang tower-tower di wilayah kami, seperti itu. Fokus pun terutama bagaimana? Berarti di daerah sini tidak ada tower? Tidak ada tower, sementara di wilayah Makarmurya, Margaruyu, tambak dengan sengaja tidak ada tower, ada satupun. Jauh jangkauannya. Terima kasih, Pak.